BAB 953, yang melawan 100 Penerjemah, Nyoibo Studio Editor, Nyoibo Studio Perampokan Mereka pertama tercengang, lalu mengerutkan kening, setelah mendengar kata-kata suke. Mereka memelototinya dengan dingin dan bersiap untuk membunuh bajingan ini di depan mereka. Suke tersenyum ringan, ayo, lepaskan aku dari tatapan itu. Kaulah yang pertama kali ingin merampokku, saya hanya membalas budi. Ini tidak terlalu banyak untuk ditanyakan kan? HMPF, benar-benar pria yang menjengkelkan. Beberapa pria berkomentar, menggelengkan kepala. Beberapa wajah mereka menjadi gelap ketika mereka berbicara, orang-orang yang memprovokasi Anda tidak ada hubungannya dengan kami. Bagaimanapun, pembicaraanmu tentang perampokan telah menyinggung kami semua. Heh, kenapa kita harus terpaku pada kata itu? Anak muda, kamu terlihat asing. Anda bukan milik alam pertama, bukan? Seorang pelanggar dari alam lain, begitu. Itu adalah dosa yang akan membuatmu mati. Apalagi merampokmu, jika kami mengeksekusimu, itu masih logis dan benar. Semuanya, kita telah melihat betapa kuatnya orang ini, mengapa kita tidak mengesampingkan penaklukan kita untuk peti mati darah dan menanganinya terlebih dahulu? Mo Mingyuan menyarankan, sekarang setelah mereka melihat kemampuan suke, semua orang waspada. Dia mungkin terbukti menjadi kue yang tangguh jika mereka menolak untuk bergandengan tangan. Saya setuju, orang rendahan ini hanyalah semut yang tidak penting dari alam yang lebih rendah. Dia berani masuk tanpa izin di wilayah kita dan memprovokasi kita, jika kita tidak berurusan dengannya, kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada reputasi kita jika berita itu keluar. Semua orang mengangguk setuju, meskipun mereka tidak berbicara, tindakan mereka sangat jelas. Geng itu mengepung suke dan bersiap untuk bertarung. Sejumlah besar energi mengalir keluar dari mereka saat mereka mendekatinya. Wow, apakah kamu menggertak kami dengan angka? Baiklah, baiklah, aku akan melawanmu, seorang diri. Setelah itu, dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan tersenyum. Tindakannya memicu beberapa individu pemarah dalam kelompok. Kurang ajar? Kamu menggali kuburmu sendiri? Mengenakan biaya? Beberapa dari mereka sangat marah seperti banteng yang melihat merah, dan kecemerlangan tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka yang mulai berubah. Kilatan tiba-tiba, dan kulit di lengan mereka mulai berdenyut, membentuk permukaan logam. Salah satunya memiliki listrik di lengan logamnya, sementara yang lain memiliki lengan baja yang tertutup api. Ledakan? Sedikit dorongan ke tanah dan tanah retak seperti sarang laba-laba. Mereka menyerbu ke arah suke seperti misil. Setelah melihat ini, sisanya mengikuti. Dari aura mereka, suke bisa membedakan siapa yang lebih kuat, satu kesamaan yang mereka miliki adalah kulit mereka diganti dengan logam. Itu hanya muncul di lengan bawah mereka, dan warnanya berbeda dari orang ke orang. Suke menyipitkan matanya saat dia mengamati musuhnya, tangan yang dia sembunyikan di belakang punggungnya sudah diisi dengan konotasi Tao yang sangat banyak. King of Toph Acting Fist senilai 20 ribu poin siap menyerang. Bam! Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa orang pertama yang memulai serangan telah menyerbu ke kanan sebelum suke, melibasnya dengan tekanan besar mereka. Lengan mereka telah berubah menjadi logam sepenuhnya, beberapa terkena listrik dan beberapa memiliki api yang meledak saat mereka melepaskan serangan mereka ke suke. Heh, ini menarik. Suke menyeringai saat dia mengangkat pedang surgawi kegelapan ke udara. Hati-hati, beberapa penyerang mengelak dengan cepat saat melihat senjata menakutkan. Namun, saat itulah suke menyerang dengan tangan kirinya dari belakang. Tinju emas besar muncul dari udara tipis, kekuatannya sangat besar sehingga bisa menghancurkan semua kehidupan. Dengan tekanan yang menghancurkan, itu menyerang ke depan ke arah penyerang. Ledakan. The Toff Acting Fist mendarat di beberapa orang yang menyerang di depan, dampaknya membuat mereka terbang beberapa mil jauhnya seperti layang-layang dengan tali putus. Darah mengalir dari mulut mereka saat mereka melakukan perjalanan di udara. Apat, seru orang-orang di belakang. Mereka tertegun. Namun, pukulan dari King of Toff Acting Fist belum selesai, itu mendorong ke depan dengan kuat saat mengguncang langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Bang! 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 Seketika, setelah beberapa bunyi teredam, puluhan orang terlempar dari kaki mereka. Itu pemandangan yang cukup untuk dilihat. Hmm, namun, Suki agak terkejut. Dia bingung. Jika dia berada di dunia kultivasi, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap sintesis bentuk tidak akan bisa menandingi tinju bertindak keras senilai 20 ribu poin. Mereka akan langsung mati, hancur berkeping-keping tepat di tempat. Namun, sementara orang-orang sebelum dia terluka parah, tidak ada yang meninggal akibat serangan itu. Itu tidak mungkin. The King of Toff Acting Fist kurang efektif dibandingkan dengan Eight Ways Destruction Flame? Alisuke menyatu. Ketika dia menggunakan delapan api penghancur limbah, dia mampu membunuh beberapa penyerang dengan api hitam dalam hitungan detik. Dia memastikan bahwa memang dalam kemampuannya untuk membunuh mereka, dan dengan demikian tidak melihat mereka sebagai ancaman. Namun, tujuannya dalam menggunakan King of Toff Acting Fist adalah untuk mengakhiri orang-orang ini untuk selamanya, tanpa membuang waktu lagi. Sedikit yang dia tahu bahwa Toff Acting Fist akan mengecewakannya suatu hari nanti. Dia pasti tidak berharap untuk tidak membunuh satupun dari mereka dengan tinjunya. Kecuali, itu terkait dengan konotasi Tao? Suke mulai merenung. Jelas bahwa tinju tangguh telah dieksekusi dengan konotasi Tao, dan, dengan itu, tinju dapat menindas dan mengalahkan musuh-musuhnya. Delapan api penghancur limbah, bagaimanapun, menimbulkan kerusakan beton yang nyata melalui api dan ledakan. Jika dimasukkan ke dalam konteks permainan, damage dari Toff Acting Fist dapat didefinisikan sebagai magic damage, sedangkan Eight Ways Destruction Flame akan memberikan damage fisik. Namun, sekarang terbukti bahwa orang-orang di alam ini kebal terhadap kerusakan magis sampai batas tertentu. Hanya ada satu kemungkinan alasan terjadinya fenomena ini. Suke menduga itu mungkin terkait dengan hukum yang mengatur dunia ini. Di sini, konotasi Tao berkurang secara signifikan. Di sisi lain, Mystical Fire malah ditingkatkan. Sial, aku melihatnya sekarang. Api mistis berasal dari Battle Key Continent. Suke tiba-tiba menyadari. Sementara api mitosnya ditebus dari sistem, mereka berasal dari benua pertempuran Key. Kalau dipikir-pikir, orang-orang ini berteriak tentang keterampilan bertarung dan senjata pertarungan sihir. Sementara Suke yakin mereka tidak menggunakan Battle Key, kekuatan yang mereka gunakan mungkin terkait dengan Battle Key. Suara mendesing. Suke melangkah ke sambaran petir dan tiba di depan orang-orang itu. Meskipun mereka tidak mati karena serangan Suke, kekuatan tinjunya yang mengerikan telah menjatuhkan mereka semua ke tanah, berlumuran darah dan tidak mampu melawan. Beberapa orang memucat ketakutan saat mereka melihat Suke datang ke arah mereka. Seseorang melolong padanya dengan marah, tercelah. Anda mengatakan bahwa Anda hanya akan bertarung dengan satu tangan. Anda menyelinap serangan. Menyelinap menyerang? Pantatmu. Bukankah aku hanya menggunakan satu tangan untuk bertarung seperti yang dijanjikan? Suke tertawa dingin saat dia melangkah maju. Dia kemudian menjatuhkan pedang surgawi kegelapan. Gedebuk. Suara gedebuk terdengar ketika pedang mendarat dengan keras di dada orang itu. Matanya menjadi merah saat dia melesat dari tanah. Kamu. Dia memelototi Suke, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia pingsan begitu saja, kehilangan semua tanda kehidupan. Hei, jadi bagaimana jika aku melakukan serangan diam-diam? Anda semua berpikir bahwa Anda bisa mengalahkan saya? Saya akan berjuang dalam pertempuran saya seperti yang saya inginkan. Selain itu, kalian semua lemah. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menyinggung perasaanku? Aku bertanya-tanya. Suke tertawa dingin. Semuanya tergeletak di tanah, logam di lengan mereka sudah lama memudar. Berlumuran darah, mereka tercengang oleh kekuatan Suke dan memiliki rasa kewaspadaan yang mendalam di mata mereka. Mereka tidak bisa membantah apa yang dikatakan Suke. Mereka jelas bahwa dengan kehebatan Suke, dia bisa melawan mereka dengan cara apapun yang dia inginkan dan hasilnya akan tetap sama. Siapa sebenarnya orang ini? Kekaguman dan kebingungan memenuhi hati mereka. Mereka belum pernah melihat seorang pemuda dengan kekuatan yang begitu besar. Dia seperti satu-satunya orang yang bisa melawan seratus. Tetap di tempatmu, berbaring, dan jangan bergerak. Siapapun yang menjawab pertanyaan saya memiliki kesempatan untuk hidup. Suke melipat tangannya di belakang saat dia berjalan ke arah mereka. Satu, di mana tempat ini? Dua, apa asal dari blood cofin dan untuk apa itu digunakan? Tiga, beritahu saya bagaimana Anda berkultivasi. Empat, apakah aku tampan? Lima, pertanyaan keempat sangat penting. Swoosh. Pada saat itu, semua orang terpana dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bukan karena pertanyaan Suke terlalu aneh. Itu karena semua pertanyaannya terasa seperti dia hanya main-main. Apa maksudmu bahwa kamu tidak tahu di mana tempat ini? Lalu bagaimana Anda tiba di sini? Apa maksudmu bahwa kamu tidak tahu apa itu blood cofin? Lalu mengapa kamu merampoknya? Yang terpenting, bagaimana mungkin Anda tidak tahu apakah Anda tampan atau tidak? Semua orang saling memandang dengan tatapan kosong, tidak yakin bagaimana mereka harus menjawab Suke. Mungkinkah dia menipu mereka? Yo, tidak ada jawaban. Wow, aku terkesan dengan keberanianmu. Sikapmu bahwa kamu lebih baik mati daripada menyerah tidaklah buruk. Aku akan mengabulkan keinginanmu dan mengirim kalian ke alam bakar. Suke menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengangkat pedang langit kegelapan di atas kepalanya. Semua orang memucat ketika mereka melihatnya melakukan itu. Salah satu dari mereka dengan cepat menjawab, Tuan, ini adalah alam pertama benua Taijin. Orang lain dengan cepat mengikuti, Tuan, peti mati darah muncul setiap 500 tahun sekali secara acak di suatu tempat di sekitar alam pertama. Setiap blood cofin dapat mengkristalkan 5 set Refinite Moon Kiss, yang merupakan kunci untuk memasuki Refinite Moon Palace. Dua pertanyaan penting telah dijawab sekaligus. Yang lain mulai panik ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki pertanyaan lagi untuk dijawab. Salah satu wanita berteriak, Guru, Anda sangat tampan. Saya sungguh-sungguh. Orang lain bergerak cepat dan mengeluarkan manual keterampilan kultifasi. Dia mengangkatnya ke Suke dengan hormat, Guru, ini manual keterampilan kultifasi saya. Silakan lihat. Manual keterampilan. Mata semua orang berbinar dan mereka semua mulai melakukan hal yang sama. Tuan, ini manual keterampilan kultifasi saya. Mohon diterima. B. Ox Novel, C. Om. Guru, milikku lebih baik. Itu dari kelas perunggu tingkat menengah. Tuan, jangan dengarkan dia. Yang dia miliki adalah sampah. Punyaku adalah kelas perunggu tingkat atas. Banyak yang mengeluarkan manual keterampilan mereka. Itu adalah gulungan yang terbuat dari logam, dengan lampu warna-warni tertanam di dalamnya. Itu terlihat sangat berteknologi tinggi. HMPH, dasar pengecut bodoh. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Semua orang berhenti sejenak dan berbalik dengan hampa. Apakah itu Mo Mingyuan? Apa, dot apa yang dia coba lakukan? Apakah dia akan melawan sampai mati? Satu-satunya hasil yang bisa keluar dari itu adalah kematian. Mengapa dia melakukan itu? Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Suke menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Mo Mingyuan. Mo Mingyuan mengatupkan giginya dan berdiri dengan susah payah, merogosak udadanya. Saat berikutnya, dengan tabrakan yang jelas, banyak gulungan jatuh dari pakaiannya. Mo Mingyuan mengulurkan tangannya dan berkata dengan tegas, Guru, saya mempersembahkan kepada Anda 5 manual keterampilan tingkat perunggu tingkat tinggi dan 2 manual keterampilan tingkat perak tingkat rendah. Bukannya aku takut mati, tapi aku melakukan ini karena rasa hormatku padamu seperti sungai tak berujung yang mengalir selamanya. Omong kosong, semua orang meringis sekaligus dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi si brengsek itu. Persetan dengannya, apakah dia masih manusia untuk melakukan itu? Oh, kamu lihat saya, lalu kamu meledak, tidak, kamu cukup berani eh, matamu bagus, kata Suke sambil tersenyum sambil menatap Mo Mingyuan dengan nakal. Mo Mingyuan gemetar sedikit dengan cepat tertawa dengan rendah hati, kamu menyanjungku, Tuan. Baiklah, karena semua orang sangat kooperatif, kalian semua boleh pergi. Semua orang menghela nafas lega, setelah lolos dari bercukur. Mereka semua berteriak, terima kasih, guru. Semuanya langsung kabur. Mereka yang bisa lari-lari, mereka yang tidak bisa berlari merangkak, dan mereka yang tidak bisa merangkak berguling. Bagaimanapun, mereka tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Orang ini dengan kehebatan seperti itu membekukan mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan mereka tidak menginginkan apapun selain pergi. Suke melihat mereka menghilang kekejauhan dan menyipitkan matanya. Suosh! Jiang Hongyan dan teman-temannya datang dari jauh. Anak baik, 666. Aku benar tentangmu, butfes mengangguk, meyakinkan seperti orang tua yang bijak. Namun, tidak ada yang luput dari perhatiannya. Sufei-fei menatap langsung ke arah Suke dan bertanya, Saudaraku, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari mereka? Di mana tempat ini? Ya, kami sekarang berada di tempat yang disebut Benua Taijin, dan batas ini milik alam pertama. Ada banyak alam lain selain dari tempat ini. Meskipun saya tidak tahu seberapa besar benua ini, dari usia dan kemampuan para pembudidaya, saya akan mengatakan bahwa tingkat keseluruhan para pembudidaya di sini hampir sebanding dengan Benua Suanzen. Namun, mereka tidak perlu takut. B. Ox Novel, Cheom. Dari jawaban yang ditawarkan orang-orang, dia kurang lebih memahami situasi di Benua ini. Dia telah memindai manual keterampilan yang ditawarkan orang-orang kepadanya dengan kekuatan jiwanya. Cara kultivasi mereka sangat mirip dengan tempering fisik di dunia kultivasi. Namun, karena adanya elemen logam yang luar biasa kuat dalam ki spiritual mereka, melalui kultivasi, mereka semua dapat membentuk pelindung fisik logam berdasarkan tingkat manual keterampilan. Misalnya, manual keterampilan tingkat perunggu akan memungkinkan mereka membuat armor perunggu. Demikian pula, manual keterampilan tingkat perak akan memanggil armor perak. Begitu seterusnya. Ada pun elemen logam yang luar biasa kuat dalam ki spiritual mereka, itu disebut Tai Jin Ki di Benua ini dan merupakan dasar bagaimana orang-orang di dunia ini berkultivasi. Su Ke membagikan semua yang dia kumpulkan dengan teman-temannya. Bootface memiringkan kepalanya dengan bingung dan berdiri kosong di samping. Otaknya mungkin tidak cukup kuat untuk memproses apa yang dikatakan Su Ke. Jiang Hongyan dan Su Fei Fei mengerti dan menanyakan rencana Su Ke selanjutnya. Su Ke tertawa. Selanjutnya adalah kita harus kembali ke dunia kultivasi. Namun, sebelum kita kembali, aku harus membuat lebih banyak mantra pemecah ruang. Untuk membuat mantra pemecah ruang, pertama-tama dia harus memperbarui sistem ke versi 10.0 dan kemudian menebus resep tentang membuat mantra pemecah ruang. Poin Su Ke saat ini cukup untuk memperbarui sistem ke versi 10.0. Alasan dia menyimpannya begitu lama adalah karena dia tidak terburu-buru untuk memperbarui sistem. Lagi pula, poin bertindak tangguh seperti uang tunai. Kecuali jika ada investasi yang bagus, lebih baik memilikinya di tangan Anda, di mana Anda dapat menggunakannya kapan saja dan ketika Anda membutuhkannya. Sekaranglah saatnya dia ingin menggunakannya. Memutakhirkan sistem adalah satu-satunya cara dia bisa menebus mantra pemecah ruang, membuatnya, dan kembali ke dunia kultifasi. Sistem, mulai upgrade ke versi 10.0, lalu tebus mantra pemecah ruang. Su Ke memanggil antarmuka sistem. Ding, pembaruan sedang berlangsung. Sistem mulai menjalani serangkaian peningkatan, menghabiskan poin tangguh bertindak dalam jumlah besar. Ding, sistem telah berhasil ditingkatkan, ke versi 6.0, dan total 80 ribu acting top points telah dikurangi. Ding, sistem telah berhasil ditingkatkan ke versi 7.0, dan total 160 ribu acting top points telah dikurangi. Ding, sistem telah berhasil ditingkatkan ke versi 8.0, dan total 320 ribu acting top points telah dikurangi. Ding, sistem telah berhasil ditingkatkan ke versi 9.0, dan total 640 ribu akting top points telah dikurangi. Ding! Sistem telah berhasil ditingkatkan ke versi 10.0, dan total 1.280.000 akting top points telah dikurangi. Sistem memutakhirkan 5 versi sekaligus, dan 2.480.000 akting top points menghilang dalam sekejap. Hati suke sakit karena biaya yang menyakitkan. Sedikit lebih dari 2 juta akting top points yang telah dia hemat dan selamatkan hilang begitu saja. Sekarang dia dipukuli kembali ke titik awal. Namun, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan perlu dilakukan. Suke tahu bahwa cepat atau lambat dia harus memutakhirkan sistem. Selain itu, memperbarui sistem adalah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan mantra pemecah ruang. Mendesah! Lupakan! Lagi pula, aku adalah orang yang menyebarkan emas seperti debu, kebalikan dari pria pelit. Ayo, sistem, cepat beri aku resep mantra pemecah ruang. Suke menggelengkan kepalanya dan berpikir sendiri. Beoxnovel.com Toko sistem memantul ketampilan dan menampilkan slip giok emas yang bersinar. Cara membuat mantra pemecah ruang dan semua bahan yang dibutuhkan bisa ditemukan di slip giok. Suke melihatnya dan hampir muntah darah karena marah. Sistem, kamu bermain-main denganku? Membuat mantra pemecah ruang yang menyedihkan menghabiskan banyak bahan berharga ini? Bagaimana saya akan menemukan ini? Sepuluh milenium darah anjing, sepuluh milenium bunga embun, seribu tahun pohon kehidupan, abu tulang putih abadi, abu tulang hitam abadi, apa ini? Suke bertanya dengan marah. Dalam daftar bahan, tiga yang pertama masih cukup masuk akal. Khususnya untuk pohon kehidupan seribu tahun, itu adalah pohon suci yang hidup. Dia mendapatkan beberapa dari mereka dari tanah misteri benua selatan. Sungguh mengejutkan, dia tidak menyangka pohon suci hidup menjadi tingkat terendah dari semua bahan. Nak, kenapa kamu melamun? Apakah Anda masih akan membuat mantra pemecah ruang? Beritahu saya jika Anda tidak bisa melakukannya. Aku sudah menunggu begitu lama hingga perutku keroncongan. Bootface mulai mendesaknya. Eh, Suke menoleh ke Bootface sekaligus, dan matanya berbinar. Bukankah sepuluh milenium darah anjing tepat di depan matanya? Suke berdiri di sana dengan senyum cerah di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bootface, kemarilah. Apa? Bootface melebarkan matanya dengan waspada. Menurut pengalamannya diintimidasi oleh Suke selama bertahun-tahun, dia mengira ada sesuatu yang buruk bersembunyi di balik senyum Suke. Suke berkata, Tidak ada. Datang saja, aku akan memberimu sesuatu yang enak. Bootface berkata, Tidak. Apa-apaan? Kenapa kamu tidak menginginkannya? Kamu kurus sekali sekarang. Saya kira Anda tidak memiliki sesuatu yang enak untuk dimakan di bumi, bukan? Anda harus meningkatkan asupan nutrisi Anda. Suke berkata dengan penuh kasih, saat dia melihat tubuh kekar Bootface. Engah. Jangan coba-coba membodohiku. Jika Anda benar-benar ingin memberi saya sesuatu yang enak, berikan saja kepada saya. Bootface merasakan ada yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa menahan godaan makanan lezat. Suke berkata sambil tersenyum, Aku tidak bisa membuangnya. Ini adalah kelezatan baru, dan namanya adalah teh susu Busti Ultimate 9 Surga Cili Jade. Jika saya membuangnya, itu akan tumpah. Dada, teh susu, mata Bootface berbinar, dan dia bertanya pada Sufefei, Miller, gadis, Aku percaya padamu. Apakah yang dia katakan itu benar? Tidak bisakah dia membuangnya? Ah, Sufefei bingung. Kemudian, dia berkata sambil menganggupkan kepalanya, dia tidak bisa membuangnya karena akan tumpah. Melolong, Bootface meraung liar. Kemudian dia bergegas ke Suke dan berkata dengan penuh semangat, Ayo, tunjukkan padaku. Saya di sini? Oke, Suke tersenyum. Ketika Bootface mendekatinya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan parang yang berkilauan. Desir? Melihat itu, ekspresi Bootface tiba-tiba berubah. Dia berhenti di jalurnya dan berkata dengan ketakutan, Sial, Apa yang akan kamu lakukan? Di mana teh susu? Saya tidak makan pisau. Jangan takut, aku hanya butuh darah. Setelah pengambilan darah, aku akan memberimu teh susu. Suke tertawa keras saat dia bergegas dengan parang di tangannya. Berengsek? Saya tidak menginginkannya lagi. Tinggal jauh dari saya. Omong kosong. Bootface berbalik dan melarikan diri ketakutan. Namun, dia terlalu dekat dengan Suke. Bang! Dia disematkan di tanah oleh Suke setelah berlari hanya beberapa langkah. Oh, oh! Pudel mainan itu masih menggerakkan tubuhnya di atas kepala Bootface. Ketika dia melihat Suke, dia langsung berkata sambil tersenyum, Oh, oh! Tuanku, apakah Anda juga ingin melakukannya di sini? Saya akan berbagi tempat ini dengan Anda. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Hanya tersesat, Suke mengambil pudel mainan dan membuangnya dari Bootface. Kemudian dia meletakkan parang di kepala Bootface. Bootface berjuang mati-matian. Dia berteriak, Bocah cilik, Apakah kamu sudah gila? Aku melewati api dan air bersamamu. Bagaimana Anda bisa mengambil darah saya? Saya lebih baik mati daripada menyerah. Omong kosong, berhenti berjuang. Aku membutuhkan 10 milenium darah serigala untuk membuat mantra pemecah ruang. Apakah Anda tidak ingin kembali ke dunia penggarap? Suke berkata dengan serius. Apa? Apakah Anda akan membuat mantra pemecah ruang? Tidak, saya tidak ingin kembali sekarang. Bootface berteriak, Bang, Suke menggedor kepala Bootface dan berkata, melebarkan matanya, Aku tidak peduli apakah kamu ingin kembali atau tidak. Intinya pengen balik, serahkan saja 10 milenium darah serigala secara kooperatif. Melolong, Bootface mulai menjerit histeris, menangis seperti bayi. Dia berteriak, Tunggu, Bocah nakal, Tunggu saja. Ada yang ingin ku katakan? Suke berhenti memotong dengan parang dan bertanya, Apa? Sayang, Bootface menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Sekarang, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya bukan serigala tapi anjing? Oh, begitu kan? Yang saya inginkan adalah 10 milenium darah anjing? Suke mengangguk dan terus memotong kepala Bootface dengan parang. Bootface tercengang, Apa? Apa katamu? Kamu bilang kamu menginginkan 10 milenium darah serigala? Aku salah barusan. Sebenarnya, saya membutuhkan 10 milenium darah anjing. Jika Anda tidak mempercayai saya, saya dapat menunjukkan kepada Anda formulanya. Kata Suke sambil tersenyum. Bootface langsung kesal. Dia mulai berjuang mati-matian dan meneriakan makian, Sial. Hentikan omong kosongmu. Lepaskan saya. Apa yang saya katakan juga salah? Aku bukan anjing tapi serigala? Apa? Betapa sombongnya kamu? Beraninya kau mengutukku? Apakah karena Anda terlalu percaya diri atau menganggap saya terlalu lemah untuk menghukum Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat memotong kulit Anda? Suke segera mengangkat alisnya. Meskipun Suke gagal membuat Bootface sedikit berdarah setelah memotong kulitnya untuk sementara waktu, dia bisa melakukannya dengan menggunakan beberapa trik lain, tidak peduli seberapa tangguh fisik Bootface. Mendengar itu, Bootface langsung menyerah. Dia buru-buru berkata, Tidak, tolong, jangan lakukan itu. Saya akan kooperatif. Bersikap kooperatif, Suke berkata dengan senyum tipis, Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kamu akan bekerja sama? Faktanya, saya memiliki sedikit 10 milenium darah anjing bersama saya. Tapi volumenya cukup kecil. Katakan saja berapa banyak yang kamu inginkan dulu. Bootface menyerah dan berkata dengan serius. Suke membiarkannya pergi sementara dan berkata, Kamu cukup bijaksana. Satu mantra pemecah ruang membutuhkan 3 tetes darah. Beri aku 30 tetes saja. 30 tetes? Omong kosong, Kamu bisa membunuhku sekarang? Bootface terkejut. Dia hampir melompat 30 tetes terlalu banyak untuknya. Aku butuh setidaknya 20 tetes? Tidak kurang, kata Suke sambil tersenyum. Tidak, 10 tetes? Aku hanya bisa memberimu 10 tetes? Berapa banyak yang kamu punya? Tidak banyak. Oke, hentikan omong kosongmu. 10 tetes tidak apa-apa untuk saat ini. Bagaimanapun, saya akan kembali kepada Anda jika saya membutuhkan lebih banyak. Suke menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin membuang waktunya di Bootface. Dari sudut pandangnya, harta Bootface juga miliknya. Sayang, betapa ruginya. Saya tidak tahan lagi. Bootface berdiri dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melambaikan cakarnya di perutnya. Saat berikutnya, perutnya mulai bersinar. Sebuah celah muncul di perutnya. Dia mengeluarkan ember kayu besar, yang tingginya hampir 2 meter. Bang! Dia meletakkan ember di tanah. Kemudian dia membuka tutup ember yang penuh dengan darah anjing dengan baunya yang tidak sedap. Ding! Darah anjing 10 milenium terdeteksi? Apakah tuan rumah akan mengambilnya? Tepat pada saat ini, nada peringatan sistem bergema di benak Suke. Wajah Suke menjadi gelap dan dia menatap Bootface. 10 tetes. Anda memiliki seember besar darah anjing. Dan Anda hanya setuju memberi saya 10 tetes. Bootface mengabaikan tatapan Suke. Dia mengeluarkan botol batu giok seukuran ibu jari dan mulai mengumpulkan darah anjing dengan hati-hati, bersandar di tepi ember. Sepertinya dia benar-benar ingin mengumpulkan hanya 10 tetes untuk Suke. Berengsek! Suke berteriak ke sistem, kumpulkan seember darah anjing ini untukku tanpa menyisakan satu tetes pun untuknya. Melalui perhitungan, tuan rumah harus menghabiskan 100 poin akting tangguh untuk mengumpulkan seember darah anjing ini. Apakah tuan rumah akan melanjutkan? Ya! Suara mendesing! Seketika, kekuatan misterius menyembur keluar dari tubuh Suke, yang mengangkat ember kayu di depan Bootface seperti tangan tak terlihat. Kemudian ember kayu itu menghilang dalam sekejap mata. Bootface, yang sedang mengumpulkan darah anjing, tertegun di tempat. Dia bahkan melambaikan cakarnya di udara di depannya dan berkata dengan bingung, di mana, emberku? Suke mengangguk, apa? Di mana embernya? Bootface, jangan coba-coba membodohiku. Anda bahkan tidak mau memberi saya 10 tetes darah anjing?